Intro Kehadiran Christophe Galtier di bangku pelatih PSG disebut menghadirkan rasa nyaman buat Lionel Messi. Selain itu, Neymar juga tampak lebih terlibat dalam skema bertahan. Christophe Galtier sukses mengantar PSG sebagai juara Piala Super Perancis alias Trophy des Champions 2022 usai melibas Nantes 4-0. Raihan Trophy juara Piala Super Perancis menjadi awalan bagus bagi Christophe Galtier yang dilantik sebagai pelatih PSG awal Juli silam. Galtier dinilai bisa memunculkan rasa nyaman bagi Lionel Messi lewat racikan formasi 3-4-1-2 andalanya. Selama dibesut Galtier, Messi diplot sebagai penyerang lubang yang menyokong kinerja dua ujung tombak PSG. Hal tersebut tampak di lapangan hari ini. Dia, Messi, terlihat sangat nyaman di posisi yang begitu disukainya. Ujar Kapten PSG, Marquinhos, seperti dikutuk dari RMC Sport. Saya pikir pelatih berhasil membuat pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya hari ini. Hal tersebut terlihat pada penampilan semua pemain dari Ney, Neymar, dari Messi. Tutur Marquinhos menambahkan. Bahkan Antoni Kambuere terlihat kaget saat Neymar ikut bertahan menjaga pemainan tes Giancarles Castelletto. Kamu ikut bertahan sekarang. Ujar Kambuere diikuti dengan senyuman. Keheranan Kambuere, Bach menegaskan momen kebangkitan Neymar di PSG. Sang mega bintang Brazil memang sedang panas. Neymar dan Messi menerima banyak hujatan musim lalu. Mereka adalah pemain yang begitu saya amati, lihat, dan saya ajak berbicara secara santai. Kata Christophe Galtier. Selama 45 pekan berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Setelah itu, Anda harus membiarkan mereka berekspresi. Mereka jelas punya talenta besar. Ujar Galtier menambahkan. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan performa Messi di awal musim ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!